selamat menikmati selamat menikmati tadi saya ulang berkali-kali. Kalau ada orang misalnya bandar judi, satu, sebagai dia bandar judi kita jauhi karena kita takut anak-anak kita ketulakan. Tapi ketakutan yang berlebihan aslinya tidak membina, dia sempat dua anak buah, kue orang mengakukan pembinaan. Tapi tidak ada yang melakukan pembinaan. Misalnya bandar judinya kamu kandani tidak kena, tapi kamu bina orang sekelilingnya supaya tidak kena pengaruh dan sebagainya. Sementing kita tidak tidak putus asa. Dukti ini orang Fasek pun didauhikan. Nabi Umpomo, orang Fasek, kemudian mereka mau tobat, Lata Al-Bawahu Alaykum. Mesti diberitahu. Kalau Allah saja memberi harapan, kenapa kita tidak? Ya soal nanti kita harus menjauhi dari dia karena takut ketularan Fasek kan bisa dikelola secara fekbi. Seorang lagi bisa dikelola secara fekbi. Mana saat kita jauhi, mana saat kita mendekati. sementing kalau Rasulullah Taufik, semua itu filah walillah. Semua itu karena Allah dan dalam konteks agamanya Allah. Ruang lewat hadis Seseorang tidak dikasih tobat Allah tidak memberikan seseorang kecuali Allah sudah menyediakan bagi yang berjalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruwiatin riwatna Allah tidak dikasih tobat. Sebelum 4.000 tahun sebelum dunia. Sebelum 4.000 tahun sebelum dunia. Sebelum 4.000 tahun itu ditulis di seputar aras, ada kalimat yang dikasih tobat. Lepas. Ini Lepas. Lepas. Ini kalau tidak di sini bisa diperintah diperintah tapi ada prosedurnya semua tapi orang Fasek matikan Nabi Kancani tidak ada Fasek, iman pas-pasan semuanya dikelola secara pekerja dikelola secara pekerja aku ikuti sehingga menyuruh Kuran iman-mari 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 sehingga dan berkata sehingga dan menghubungi dan berkata dan berkata dan berkata dan berkata Allah tidak menakdirkan seseorang yang ingin tidak ada Allah tidak menakdirkan seseorang yang ingin dan berkata tidak ada kecuali Allah tidak menyediakan setiap orang yang diterima pasti Allah sudah menyediakan pasti ditempuh bukan karena kesempurnaan tapi saking baiknya Allah tidak menakdirkan karena ini pengeran tidak perlu mengapresiasi yang tidak menakdirkan tidak menakdirkan tidak menakdirkan tidak menakdirkan sehingga tidak menakdirkan tidak menakdirkan tidak ada seseorang kecuali Allah telah menjamin dan dia pasti ditempuhkan tapi bukan karena kebaikan seseorang itu tapi karena kebaikan Allah s.w.t berkata 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 cukup tidak cukup belum saya berkata berkata tidak berkata 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 tidak ada di Bandung malah tidak tapi berkata sudah berkata tapi kita bisa menggabung kita cukup tapi kita cukup Mungkin semua orang Islam itu iman Saya percaya semua orang Islam itu iman seperti itu Tapi tetap apa isi iman 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 disertai Ini contoh gampang misalnya gini Saya itu kagum sama Rasulullah Misalnya gini dan ini bisa sampe praktekkan Wong sing bermalaman Dugem misalnya Nari-nari mewong ayu-ayu Terus dugem Mungkin dia punya kenekmatan Karena itu memang nekmat bagi seorang lelaki Mungkin itu nekmat Kemudian Semua manusia punya nafsu Tentu kalau itu dilarangkan berat Berat karena dia ingin hidupan juga Tapi apa kata Nabi Rasulullah yang ajarin Nabi itu gantung Congkuh itu semenang ibadah Senang nikmati barang Si diolah no pengirang Yang suami istri Diolah no hubungan suami istri Sehingga dia terhibur oleh sesuatu Seng halal Orang yang punya Rik kotul kolbi Punya hati halus Nipasi anak nanti turu Ya seneng ira karunan Padahal tanpa dugem Wong-wong sing punya hati api Kemudian nipasi anak nanti turu Ngeloni anak nanti turu Itu nikmati Seng dugem juga tidakkah? Kalah Orang kaya-kaya soleh Yang ngaji pasanan Ngaji dari santri Ngaji rongjam Itu nikmati raka rupa Yang ngalah-ngalah Nikmati orang sesidang Sihit Begitu juga Seterusnya Ngomong sing kaya Sak sugin-rugin Ngopi ini Ngomak Terus Goyanin Analisis Bilberas Wih kuyus Nih mati raka rupa Wadal Yorantuk wopo Mwani kuyus Bantah-bantahan kaya Kodo pengamati Sing to Gaji Wih kuyus Seneng ira Garunan Jadi artinya apa? Orang untuk bisa seneng Itu tidak harus melakukan Mak Untuk melawan Kesenangan Maksyiat itu Allah membuat Satu resep Mwani kuyus Yang seneng To'at Mwani Allah Dawa Kulbifadlillah Wabirohmati Wabidhalika Falyafroku Kuyling Nak di dunia Untuk fadhali Allah Untuk rahmat Terus Harati kudus seneng Mwani Bapak 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 Karena tadi Dunia Kudus Maksiyat Nganti Maksiyat Bapak 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 Seneng Terus Bapak Seneng Satu-satunya Cara Untuk melawan Kesenangan Dalam Mak Maksiyat Bapak 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 Seneng 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 Orang Maksiyat Seneng Sehingga Nafsu Kita Sudah Tercukupi Karena Wais Kasi Seneng Nabi Nabi Nanti Wah Hub Dibaila Ya Mint Dibu Nisa Nanti Wah Kur Roto Aini C'est 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 C'est